Ada Halo teman-teman Dan ini adalah Pagani Zonda Air Pagani Zonda Air Ya, ini adalah mobil Buatan Pagani Automobili Yang berlokasi Di Italia Ini dibikin oleh Horacio Pagani Nah, Horacio Pagani ini Pernah bekerja di Lamborghini Tahun 1988 Dia mendidikan Pagani Composite Research Horacio Pagani ini Pernah bikin ini loh guys Lamborghini Kontak Lamborghini Diablo Dan Lamborghini P140 Akhirnya Pagani Membuat mobil yang sendiri nih guys Dengan nama C8 Project Nah, untuk Pagani Zonda ini Ada muncul tahun 2007 nih guys Ini mobil udah lama Tapi bentuknya tuh Keren banget nih Oke, langsung saja review Mobilnya Dari pertama, dari atas Ada tulisan Hot Wheels di atas Dan ada gambar Pagani Zonda Air Ini keren banget sih Parah Terus ada tulisan Hot Wheels Exaltic Nah, 7 per 10 Ini nomornya 215 per 250 Ya teman-teman Dan ini mobilnya Dari belakang Tampilannya seperti ini Samping Depan Dan Atas Ini kita lihat belakangnya Ini adalah shortcut ya Kalau shortcut itu tulisannya Dimana ya teman-teman Kalau tulisan mobilnya Kita cari dulu ya Ini adalah nomornya Ada peringatan Ada tulisan Hot Wheels Exaltic Dan ini ada Lisensinya ya teman-teman Kemudian ada SNI Dan Udah Nggak ada nama Mobilnya ternyata ya Oke Langsung saja Kita Dobrat Teman-teman Kita buka dari bawah dulu ya Pakai cutter Ini hati-hati ya Kalau mau pakai cutter ya teman-teman Biar nggak kena tangan Uh Hati-hati juga nih Oke Dan Ini dia mobilnya Wow Pagani Zonda R Kita lihat langsung dari depan Tampilannya seperti ini Ada Dari atas sekalian ya Ini ada Kayak garis ya Garis bendera Italia Ada Merah Putih Dan hijau Aduh Jatuh maaf Haha Dan depan ini ada Kita lihat disini Lampunya seperti ini ya Nggak dicat Tapi emang lampunya emang kecil ya Dua ada Empat disini Kemudian Kacanya gelap ya Teman-teman Kacanya gelap Ada garis Seperti Bendera Italia Kemudian ada tulisan Pagani disini Di pada Spoilernya Itu Base-base-nya Besi juga ya Teman-teman Kemudian Dari samping Ini Velgnya Pake velg emas ya Terus Ada tulisan Zonda R Disini Kelihatan ya Teman-teman Terus ada tulisan Kecil nih Tulisan apa ini Teman-teman Nggak kelihatan ya Teman-teman Mungkin Kalau teman-teman Tahu Bisa Tulis di kolom Komentar Kemudian Dari Samping Kiri Ini ada Tulisan Zonda R Juga Dan ada Tulisannya ya Tulisannya Tidak jelas Ini Apa yang ini Kemudian Belakangnya ya Ini ada Kenalpotnya Ada Empat lubangnya Bisa Lihat ya Teman-teman ya Oke Terus Bawahnya ya Kita lihat Pagani Zonda R Made in Malaysia Terus Ada lampang Hotwheelnya HCT02 Metal 2021 1186 MC1 NL Oke Dan Ini bisa muter ya Lancar Lancar Kita coba Test Oke Lancar Kita lihat Review Dari Depan Samping Belakang Atas Dan Bawah Oke Gitu Gitu aja Teman-teman Review singkat Dari Pagani Zonda R Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan Share Video ini Agar Aku bisa Tembus 1000 Subscriber Oke Akhir kata Dadah Bye Bye Thanks for Watching Jangan lupa Like Comment Dan Subscriber Ya salt T T T T T T Terima kasih.